I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, wake back a year ago Harsiwi Ahmad sangat terkejut melihat aksi panggung konser dari Lesti Kejora bersama Ildifu Megah, mewah dan sukses besar digelar Dalam statement terbarunya, Harsiwi Ahmad mengaku sampai dibuat bulu kuduknya merinding Kehadiran dari Difadang Dut Indonesia, Lesti Kejora itu mendapatkan perhatian yang tidak biasa dari Harsiwi Ahmad Harsiwi bahkan sempat mengatakan jika dirinya menyesal, tidak meliput acara konser itu di Indosiar Padahal sebelumnya sudah ditawari oleh pihak CEO konser kita Ildifu Wisang Genibasuki Namun karena ada beberapa halangan kontrak kerjasama itu batal dilakukan Lantas dengan melihat hasil yang sangat luar biasa, Harsiwi Ahmad dibuat menyesal hingga ungkap beberapa pernyataan lainnya Bagaimana ulasannya? Inilah fitur Nick News update kali ini Semua penggemar dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar nampak tak dapat membendung lagi rasa bahagia mereka Di saat kejutan demi kejutan yang telah dihadirkan dalam acara yang paling spektakuler bergensi Semalam dalam konser Ildifu dengan Lesti Kejora Begitu juga dengan bos Indosiar Harsiwi Ahmad Saat tahu penampilan dari konser Ildifu dan Lesti Kejora telah sukses di enam negara Maka Harsiwi Ahmad ungkap beberapa hal tentang penyesalannya Kenapa tidak? Jadi menayangkan konser itu di Indosiar Ada satu kejadian heboh saat Lesti Kejora mendatangi Harsiwi Ahmad Di saat meminta izin untuk konser bersama Ildifu agar ditayangkan di Indosiar Namun saat itu memang ada beberapa kendala yang tidak bisa diungkapkan Dan akhirnya batal Namun setelah melihat ramainya para penggemar yang menanti kedatangan dari Lesti Kejora dan Ildifu Hingga konser yang sukses besar Membuat Harsiwi Ahmad pun menyesal Yang heboh lagi adalah di saat salah satu wartawan datang untuk meliput berita bersama Harsiwi Ahmad Wartawan itu sampai dibuat terdiam Karena raut wajah yang nampak sedih dari bos SCM itu Membuat si wartawan enggan untuk bertanya Namun dibalik penyesalan dari bos SCM itu Lesti Kejora telah sukses besar Menggelar konser mewah megah dan spektakuler di G-Expo Theater Jakarta semalam Satu-satunya konser musik klasik yang membuat semua mata telah terbelalak dan bulu kuduk dibuat merinding Konser ini sukses besar digelar semalam di Jakarta Serba serbi keseruan dari acara konser satu persatu telah beredar di media sosial Mulai dari kejadian di belakang panggung hingga kabar Penghargaan yang telah didapatkan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno telah membuat semua penggemar Lesti Kejora merasa bahagia Pedangdut senior sahabat dari Lesti Kejora Inul Daratista Mengaku terkejut melihat duet dari Ildifo bersama Lesti Kejora semalam Dalam unggahan pribadinya Inul Daratista telah memuji Lesti Kejora saat aksi hebatnya di atas panggung Ternyata Inul Daratista ikutan menjadi penonton Lesti Kejora malam itu Dalam keterangan terbarunya di laman media sosial telah menyebutkan siapa yang tidak kenal dengan sosok Lesti Kejora Salah satu musisi tanah air wanita tersukses di Indonesia Semua berkat kesabaran dan ketabahannya pungkas Bunda Inul Perjalanan karir dari Lesti Kejora dari bawah dengan kesederhanaannya ini Telah menginspirasi banyak orang terutama wanita muda dan para penggemarnya Banyak komentar positif dari netizen telah membanjiri konten-konten itu Menjadi bintang tamu dalam acara konser Ildifo semalam Penampilan outfit dari Lesti Kejora juga banjir pujian dari netizen dan para penggemarnya Perpaduan outfit yang sangat elegan dikenakan oleh Lesti Kejora Sangat elegan namun tidak berlebihan Ternyata outfit yang telah dikenakan itu merupakan koleksi eksklusif dari brand modis fashion ternama Nubi Busana yang dikenakan oleh Lesti Kejora telah dipadu padankan dengan hijab basmina berwarna yang juga elegan dan senada Begitu banyaknya reaksi atas penampilan yang menyentuh dari Lesti Kejora Bahkan reaktor dari luar negeri pun yang notabene tidak mengerti bahasa Indonesia Terpik karena Lesti Kejora menyampaikan lagu itu penuh penjiwaan Mereka bisa merasakan feelnya Mereka telah mendaulat Lesti Kejora sebagai ratu trending di Indonesia Membawakan lagu-lagu yang selalu ditonton berulang-ulang Membuat mereka merinding, menangis, hebat sekali Jujur sekali, nama Lesti sebagai jebolan ajang idosiar sangatlah terkenal Lagunya sangat terkenal Tapi jujur aku belum pernah dengar lagunya melihat bernyanyi bersama grup vokal asal Ildivo yang sesukses ini Baru sekarang melihat, keren dan bagus Penghayatan lirik lagu dalam bahasa Inggris sangat menyentuh semua orang Subhanallah, luar biasa Meski dedek penyanyi dangdut, tapi dedek tidak pernah gagal dan kalah saing dengan penyanyi yang lainnya Selalu bisa mengimbangi suaranya Dedek Lesti best banget dan gak salah fokus Dan kami bangga untuk mengidolakan Dedek Lesti Love you selalu untukmu, Dedek Lesti Ragam komentar yang telah dicuitkan di berandalaman media sosial hari ini Memberikan bukti bahwasannya Idola kita semua, Rizky Bilar dan Lesti Kejora Masih didukung dan disupport sepenuhnya Oleh para penggemarnya Les La Lover hingga hari ini Semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua Rizky Bilar dan Lesti Kejora Amin Allahumma amin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya Salam, terima kasih Sampai jumpa di Fiternik News Sub indo by broth3rmax